Sangat beruntung sekali para kawanku yang punya 3 uang kertas ini Pertama uang kertas 5.000 rupiah Yang kedua uang 1.000 rupiah Dan yang paling terakhir yaitu uang 100 rupiah yang bergambar brau layar Yang punya 3 uang kertas kuno ini Disimak sampai selesai Sebelum saya lanjutkan para kawanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses para sahabatku, para kawanku semuanya Para pecinta barang-barang antik Para kolektor barang-barang antik Terutama uang-uang kuno Indonesia Sebelum kita mulai para kawanku kita berdoa dulu Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jahat, mani, dan rohani layar garim Serta dilimpahkan rezeki kita semuanya Amin Punya 3 uang kuno ini memang sangat beruntung sekali para kawanku Harga saat ini mencapai puluhan juta rupiah Terkadang kita memikirkan harga uang kuno yang kita jual Apakah bisa laku dengan harga yang mahal atau dengan harga yang murah Pastinya para kawanku, para sahabatku semuanya ingin menjual uang kuno dengan harga yang maksimal Tentunya dengan harga maksimal pastinya para kawanku akan bisa mendapatkan suatu keuntungan yang sangat lebih Data yang saya dapatkan kali ini para kawanku Pertama uang 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, dan 100 rupiah Pastinya para kawanku tercengang melihat harga saat ini Tapi untuk para kawanku semuanya jangan heran tentang harga naik turunnya uang kuno Pastinya uang kuno dijual dengan harga murah dan mahal itu tentunya berbeda dengan penjualnya Semakin banyak uang kuno yang dijual oleh penjual uang kuno pastinya harganya tetap naik turun Dan juga dengan harga yang berbeda-beda Untuk para kawanku yang punya 3 uang kertas kuno ini pastikan menyimak video ini sampai selesai Jangan pernah di skip-skip Oke para kawanku semuanya langsung saja saya akan tunjukkan data hari ini Data yang saya dapatkan hari ini sangat luar biasa Kita pertama mulai dari uang kertas 1.000 rupiah dulu Harganya sampai puluhan juta rupiah Disini para kawanku bisa perhatikan Ini adalah uang kertas 1.000 rupiah Yang bergambar lompat batu Harga saat ini mencapai 10 juta rupiah Khusus tahun 1992 Jadi data hari ini yang saya dapatkan harga termahal uang 1.000 rupiah Yaitu di angka 10 juta Jadi para kawanku berbeda dengan harga Harga bulan lalu atau minggu-minggu yang lalu Jadi untuk para kawanku langsung saja kita menyimak deskripsi dari keterangan uang kuno ini Isi deskripsi secara detail para kawanku bisa baca sampai selesai Dan bisa perhatikan pelapak yang menjual uang kuno ini Oke next kita lanjut ke nomor 2 Yaitu kita lanjut ke uang kertas 100 rupiah Yang bergambar perahu pinisi atau perahu layar Harga uang kertas ini para kawanku ya Juga tidak kalah dengan harga uang kertas 1.000 rupiah yang tadi Uang kertas 100 rupiah yang bergambar perahu layar Seperti yang ada di video ini Juga tidak kalah Harganya mencapai 10 juta rupiah Data yang saya dapatkan hari ini sangat luar biasa Jadi untuk para kawanku yang masih punya uang kertas 100 rupiah Yang bergambar perahu layar Khusus tahun 1992 Sangatlah beruntung Data hari ini mencapai 10 juta rupiah Harga tertinggi di hari ini Dan untuk para kawanku bisa perhatikan secara detail Keterangan deskripsi keterangan produk penjualan uang kuno ini Dan para kawanku bisa perhatikan pelapa yang menjual uang kuno ini Oke next ke nomor terakhir yaitu uang kertas kuno 5.000 rupiah Harga yang dinanti-nantikan Harga saat ini uang kertas 5.000 rupiah Juga tidak kalah dengan harga uang kuno lainnya Langsung saja kita cek harga saat ini Uang kertas 5.000 rupiah Yang masih punya uang kertas 5.000 rupiah Pastinya sangatlah beruntung juga Disini bisa diperhatikan para kawanku Ini adalah uang kertas 5.000 rupiah Yang harganya juga tidak kalah dengan harga uang kuno lainnya Disini para kawanku bisa perhatikan harga saat ini mencapai 2.500.000 rupiah Harga ini juga sangat fantasis sekali para kawanku Untuk para kawanku juga bisa perhatikan secara detail produk dari penjualan uang kuno ini Dan para kawanku bisa perhatikan pelapaknya yang menjual uang kuno ini Jadi para kawanku semuanya kita bisa simpulkan Jadi 3 uang kertas ini berbeda dengan harga-harga uang kertas lainnya di minggu-minggu yang lalu Atau bulan-bulan yang lalu Jadi harga uang kuno memang naik turun para kawanku Semakin banyaknya penjualan uang kuno Pastinya juga akan semakin juga perbedaan harga dari uang kuno tersebut Perlu diingat para kawanku semuanya Uang kuno tidak selalu dijual dengan harga mahal Tapi uang kuno bisa kita jual dengan harga mahal Tentunya kita sebagai pengoleksi atau sebagai penjual uang kuno Pastinya menginginkan harga semaksimal mungkin Dengan harga yang maksimal pastinya kita akan laku banyak Jika laku banyak Harga yang kita tawarkan dengan harga yang sangat maksimal Pastinya keuntungan kita sebagai pengoleksi atau sebagai penjual uang kuno Pastinya bisa kaya mendadak Oke para kawanku semuanya Semoga informasi saya ini bermanfaat Untuk para kawanku, para sahabatku semuanya Tetap semangat, tetap optimis Mengoleksi uang kuno dan menjual uang kuno Dengan kita mengoleksi uang-uang kuno Atau benda-benda kuno lainnya Pastinya ada kebahagiaan tersendiri Atau ada seni tersendiri Bagi kita yang mengoleksi atau menyimpannya Oke para kawanku semuanya Cukup sekian video saya kali ini Semoga informasi saya ini bermanfaat Untuk para kawanku, para sahabatku semuanya Salam sukses, salam seduluran selawase Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!